Penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki mengatakan sinet kita semua pihak termasuk peran serta lembaga swadaya masyarakat atau LSM di sektor lingkungan sangat berpengaruh bagi pemerintahan dalam mendukung pembangunan di Aceh. Hal itu ia sampaikan saat menjadi keynote speaker dalam kegiatan pelaksanaan revisi rencana tata ruang dan wilayah RTRW Aceh di Hotel Oasis selesai 27 Desember 2022. Ia menerangkan ada banyak hal yang harus dirapikan dengan teliti dan tidak sembarangan dalam melakukan beberapa penyesuaian dan terobosan terkait pelaksanaan penataan ruang di Aceh. Seperti dalam perencanaan perlu dilakukan revisi RTRW dalam konteks pengandalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan perizinan pelaksanaan kesesuaian kegiatan. Lebih lanjut terangnya, permasalahan lingkungan lainnya seperti tambang emas ilegal juga harus diperhatikan dan terus diberi pemahaman bahwa pengolahan emas yang tidak sesuai standar akan membahayakan lingkungan sekitar seperti terjemar sungai akibat penggunaan merkuri. Karena itu, ia meminta semua pihak baik itu pemerintah dan LSM lingkungan maupun sektor lainnya agar saling menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik agar kegiatan penataan ruang di Aceh dapat berjalan dengan baik dan lancar serta mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih telah menonton!